Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel kesayangan kalian yang tentunya akan membahas kembali sebuah belasan alur cerita sinetron love story the series yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian yang tentunya semakin seru lagi untuk kita lihat nampak jelas di adegan awal terlihat dimana pada saat itu Maudie yang sempat datang ke suatu kota Bogor dimana memang jenajah Adita telah dimakabkan di pemakaman tersebut sehingga Maudie pun disini sangat begitu penasaran dengan apa yang ada di dalam kuburan tersebut sehingga Maudie pun meminta izin kepada kepala disana dan membongkar sebuah kuburan milik Adita dan tentu pada saat itu ketika Maudie pun sempat menyaksikan bahwasannya di dalam kuburan pun tidak ada jenajahnya berarti benar kalau selama ini Anita memang telah membohongi Maudie begitu juga dengan Ken dan Ken yang selalu keras kepala pada saat itu Ken pun tahu kalau memang semua ini adalah ulah dari kelicikan Mama Anita namun Maudie yang sangat begitu tidak percaya sehingga terjadilah pertengkaran kembali pada saat itu karena Ken pun sangat begitu tidak percaya kalau ini semua adalah rekayasa dari Anita begitu juga dengan Haris namun setelah melihat kejadian ini Maudie pun akhirnya tidak berburuk sangka lagi terhadap Ken dan disini Maudie juga sempat menyesal ketika Ken pun sempat mengungkapkan kalau dirinya tidak percaya yang pada akhirnya Maudie pun sangat menyesal sekali karena ia pun tidak sempat mengurus baby K baby L pada saat itu latas apakah yang akan terjadi untuk episode selanjutnya namun sebelum lanjut juga ke pembahasannya bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar sinetron love story the series yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu serta doakan love story kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas seperti yang sudah kita ketahui ya guys dimana pada hari ini adalah momen kebahagiaan bagi Tante Dina begitu juga dengan Faisal nampak jelas sekali kalau Tante Dina sangat begitu bersedih dan ia pun mengeluarkan air mata perasaan dia sangat menyesal ketika ia memperlakukan panesa pada saat semasa hidupnya disitu Tante Dina pun sudah ada di depan gaun pengantinya namun Rama pada saat itu sempat mendekati Tante Dina karena disitu Rama pun bersiap siaga untuk datang ke acara penikahnya di suatu gedung terindah namun Tante Dina terlihat sekali belum siap karena ia pun sangat begitu tidak pernah mencintai Faisal nampaknya Rama sendiri disini malah memaksa Tante Dina untuk segera menikah dengan Faisal dan disinilah dimana momen penyesalan ketika Tante Dina kali ini merasakan apa yang dirasakan Rama kalau memang orang yang dicintainya memang tidak akan pernah dicintai dan harus menikah dengan orang tersebut dan apa yang jelas juga disini Tante Dina yang sangat begini menyesal dan ia pun meminta maaf kepada Rama kalau dirinya sangat begitu menyesal dimana ia pun telah memperlakukan Rama kalau dirinya harus segera terpaksa menikahi Raisa yang tidak pernah dicintai oleh Rama yang pada akhirnya Rama pun terus menerus mendekati Anissa karena memang Anissa seperti mendiang Vanessa yang memang pada saat itu Rama pun sempat mengungkapkan kepada Anissa sepertinya kedatangan Anissa nanti ketika ia pun mencari tahu tentang pernikahan antara Tante Dina begitu juga dengan Faisal tentu pernikahan ini pun akan menjadi sebuah keributan karena datangnya Anissa akan menggelar sebuah acara yang sangat tidak akan pernah terlupakan karena nantinya Anissa pun disini akan mengungkapkan kalau dirinya siapakah sebenarnya dan tak hanya itu guys pada episode tadi sore juga dimana Tante Dina yang sempat mengobrol bersama Maudie ketika Maudie pun datang dan sempat mengajak ngobrol empat mata kepada Tante Dina dimana Tante Dina disini meminta kepada Maudie agar supaya dirinya bisa memahami keadaan dan kondisi Tante Dina yang tidak pernah mencetai laki-laki Faisal selama itu dan disini Tante Dina sempat meminta tolong kepada Maudie agar supaya bisa dekat kembali bersama Wilantara namun Maudie pun tidak bisa membantu sehingga Tante Dina disini sangat begitu murka terhadap Maudie karena Maudie pun sangat begitu kurang suka ketika Tante Dina akan balikkan lagi kepada Om Wilantara nampak jelas juga kalau Tante Dina disini berpikir kepada Maudie dan Ken kalau memang selama ini mereka pun akan menjodohkan Wilantara terhadap Emily dan disitu sempat Tante Dina pun menegur kepada Maudie kalau dirinya memang tidak pernah men-spot agar supaya dekat kembali bersama Wilantara dan Maudie pun sempat berpikir kalau pernikahan ini pun akan segera terlaksana kemungkinan besar Maudie pun disini tidak mau ikut campur untuk merusak kebahagiaan Faisal begitu juga dengan Tante Dina lantas apakah yang akan terjadi untuk episode selanjutnya guys tentu kita semua bakal bikin penasaran lagi dengan alur dan kisah ceritanya dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini silahkan subscribe karena subscribe itu gratis saya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati